Intro Hai hai, jumpa lagi dengan Miss Awati Hari ini kita akan mengupas salah satu materi yang ada di dalam pelajaran matematika Yaitu tentang integers Jadi persiapkan diri kalian dan sediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting Semangat belajar ya Skala Celsius digunakan untuk mengukur suhu Pada harian teri suhu dapat melonjak hingga 40 derajat Celsius Cukup panas ya Nah ketika hujan turun suhu di sekitar juga bisa turun hingga 15 derajat Celsius Nah sekarang kita lihat nih pada musim salju seperti ini Berapa suhunya sekarang bagaimana kita melihatnya Kalian harus ingat 0 derajat Celsius adalah titik beku air yang dimiliki ketika turun salju Suhunya sekarang di bawah 0 derajat Celsius Minus 10 derajat Celsius itu berada di bawah 0 derajat Celsius Pernahkah kamu memperhatikan siklus air di bendungan? Alat pengukur ini digunakan untuk melihat ketinggian air di bendungan pada waktu tertentu Pada saat air surut Dan bagaimana ketinggian air di bawah 0? Ketinggian air di bawah 0 ditunjukkan oleh angka negatif mulai dari minus 1, minus 2, dan seterusnya Permukaan air di bawah 3 langkah dari 0 akan ditunjukkan sebagai minus 3 pada skala Contoh lainnya Sebuah mobil mulai dari posisi awal yaitu 0 Mobil tersebut menempuh 5 km ke timur kemudian menempuh ke barat 7 km Mobil tersebut maju dan bergerak mundur ke arah yang sama Bagaimana kamu menggambarkan jarak mobil dari posisi awal? Mobil tersebut mulai dari titik 0 lalu bergerak ke timur 5 km Nah lalu kembali bergerak menuju titik awal Ini adalah posisi yang sama dari tempat mobil itu bergerak Lalu dari posisi ini mobil terus bergerak kembali ke arah barat Sampai mencapai 7 km Nah perhatikan gambar ini Jarak dari posisi awal itu minus 2 Sam dan Jack menyukai pemandangan laut dari tempat berbeda Sam suka menaiki balon udara dan Jack suka menyelam Jarak Sam dari balon udara sampai permukaan air laut 500 meter Jack menyelam sejauh 1100 meter di bawah permukaan air laut Bagaimana kamu menyatakan ketinggian balon udara ke atas permukaan air laut Dan kedalaman penyelam di bawah permukaan air laut? Permukaan air laut ditandai sebagai 0 Balon berada di atas permukaan laut berarti positif 500 meter Penyelam berada di bawah permukaan air laut itu berarti minus 1100 meter Bilangan yang kurang dari 0 yang diberi tanda negatif disebut sebagai bilangan negatif Kita mengenal bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Lalu ditambah dengan angka 0 sebagai bilangan netral di depan Dan kita juga tahu adanya angka negatif seperti minus 3, minus 2, minus 1, dan seterusnya Kumpulan angka-angka ini membentuk integers ataupun bilangan bulat Jadi, 1, 2, 3, dan seterusnya dikatakan sebagai bilangan bulat positif Dan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya dikatakan sebagai bilangan bulat negatif Perhatikan termometer Celsius berikut ini Apakah itu menyerupai sesuatu yang kamu tahu? Ini terlihat seperti garis bilangan Apakah kamu mengamati pola apa saja di sini? Perhatikan angka-angka berikut ini Angka-angka di sebelah kiri lebih kecil dari angka-angka di sebelah kanan Jadi, angka-angka di sebelah kanan ini bernilai positif Dan angka-angka di sebelah kiri ini bernilai negatif Misal kita ingin menentukan di mana posisi angka 5 Apakah di kanan atau di kiri? Kita akan meminta bantuan si kata untuk lompat ke arah kanan Itu menunjukkan angka 5 bernilai positif Lalu, sekarang kita akan minta si kata untuk membantu kita mencari angka minus 3 Nah, si kata sudah menunjukkan di mana posisi minus 3 Selanjutnya, mis kasih contoh yang lain ya Dari lantai dasar, Jane menaiki 3 langkah anak tangga Ditandai dengan posisi A Lalu, Jane menaik lagi 4 langkah ditandai dengan posisi B Mana dari 2 posisi tersebut lebih tinggi? Apakah A atau B? Ternyata B lebih tinggi dari A Artinya 7 lebih besar dari 3 Lalu, Jane mengambil langkah turun ke bawah sampai ke posisi C Mana dari 2 posisi tersebut yang lebih tinggi? C atau B? Perhatikan gambarnya terlihat jelas B lebih tinggi dibandingkan C Berarti 7 lebih besar dari minus 2 Sekarang kita gunakan garis bilangan Agar letak angkanya lebih jelas ya Kita lihat Di sebelah kanan positif, di sebelah kiri negatif 7 lebih besar dari 3 7 lebih besar dari minus 2 0 lebih besar dari minus 2 Terima kasih telah menonton Anak-anak, Miss akan mengajari kalian Bagaimana cara menggambar garis bilangan dengan rapi Karena ini akan berguna pada saat kalian akan menggambar diagam garis Nah, kalau kalian menggunakan kertas berpetak seperti buku latihan kalian Maka kalian buat garis lurus dulu Setelah itu, kalian tandai Kalian tandai Di garisnya Ini 0 Di sebelah kanan itu adalah bilangan positif Dan di sebelah kirinya itu adalah bilangan negatif Nah, ini cara menggambar garis bilangan di kertas berpetak Jika kalian menggunakan kertas kosong Ataupun HVS Pada saat menggambar Maka tentukan saja jaraknya itu 1 cm Karena jarak antara Satu angka dengan angka yang lain itu Jaraknya harus sama Setelah mendengarkan penjelasan dari Miss Sekarang kita berlatih yuk Keluarkan buku student book kalian dan buka halaman 28 Di sini ada 3 soal Miss akan jelaskan satu persatu ya Nanti kamu berlatih sendiri Gunakan garis bilangan Untuk menjawab keempat pertanyaan di bawah ini Nah, untuk nomor 1A Angka apa yang nilainya 3 kurangnya dari 0? Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan Di sini 0 Lalu tadi diberitahu apa? 3 angka kurangnya dari 0 Kurangnya dari 0 Berarti kita geser ke sebelah kiri Sebanyak 3 langkah 1, 2, 3 Maka jawabannya adalah Minus 3 Kalian tulis di sini ya Nah, untuk bagian B, C, D Kalian berlatih sendiri ya Tapi tetap akan misjelaskan satu persatu Untuk 1B Bilangan bulan apa yang terdapat di antara Minus 2 dan minus 4 Lalu yang C Angka apa yang nilainya 4 kurangnya dari 1? Lalu untuk yang D Bilangan positif mana yang memiliki jarak yang sama Dari 0 ke minus 5? Sekarang kita masuk ke nomor 2 Gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil Untuk mencari nilai yang lebih besar Untuk nomor 2A Minus 12 dengan minus 13 Mana ya angkanya yang lebih besar? Apakah minus 12 atau minus 13? Nah, kita ingat kembali Angka yang lebih besar itu adalah Angka yang mendekati angka 0 Nah, jika sudah seperti ini Maka angka Mana yang mendekati 0? Benar sekali Angka minus 12 Lebih mendekati 0 Dibandingkan dengan angka minus 13 Jadi kita berikan tanda lebih besar itu Menghadap ke arah minus 12 Untuk nomor 2B 2C 2D Kalian kerjakan sendiri ya Nah, sekarang untuk yang nomor 3 Benar atau salah? Nah, kalian lingkar pernyataan yang salah Nah, kita lihat Ini saya kasih contoh ya Minus 10 lebih kecil dari 2 Benar enggak? Benar Lalu 2 lebih kecil dari minus 6 Apakah benar? Pepot Angka 2 disini Lebih besar Jadi Ini salah Kita lingkar Selanjutnya kita lihat yang di bawah 2 lebih besar dari minus 6 Benar Lalu Minus 6 Lebih besar dari minus 10 Ini benar juga Jadi kita tidak perlu lingkar ya Lalu untuk yang selanjutnya Minus 10 Lebih kecil dari minus 6 Benar Lalu Minus 6 Lebih kecil dari minus 2 Juga benar Jadi di kolom ini Yang salah adalah Pernyataan yang paling atas Jadi kita lingkar saja yang ini Nah, untuk 2 kolom berikutnya Kalian kerjakan sendiri ya Selanjutnya kita lihat pada halaman 29 Di halaman ini Mari kita berlatih Mengurutkan dan membandingkan Bilangan positif dan bilangan negatif ya Nah, untuk latihan yang pertama Di bagian A mis akan berikan satu contoh Nah, kita lihat Di sini ada 5 titik A, B, C, D, dan E Nah, sekarang kita masukkan Berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, berapa nilai D, berapa nilai E Dilihat dari garis bilangan ini Sekarang kita lihat Di sini 0 Di sini 10 Berarti garis bilangan ini Merupakan kelipatan 2 Jadi kita tulis seperti ini Nah, setelah Angka 0 adalah 2, 4, 6, 8, 10 Lalu di sebelah sini Tentu saja Ini juga kelipatan 2 Tapi nilainya negatif Minus 2 Minus 4 Minus 6 Minus 8 Minus 10 Minus 12 Minus 14 Minus 16 Minus 18 Minus 20 Minus 22 Minus 24 Minus 26 Dan minus 28 Nah, sekarang kita masukkan A terletak di titik Benar Minus 28 Lalu sekarang kita lihat B Titik B berada di antara Minus 20 dan minus 22 Di tengah-tengahnya Angka apa ya? Benar sekali B nilainya minus 21 Lalu kita sekarang lihat Titik C Titik C berada di angka Minus 12 Lalu Untuk titik D Terletak di Titik minus 2 Lalu untuk E Posisinya berada di antara 4 dan 6 Angka apa ya? Yang terdapat di antara Angka 4 dan angka 6 Benar Angkanya adalah Angka 5 Sudah tahu cara buatnya? Nah, untuk bagian B Juga sama seperti yang A ya Nah, sekarang untuk nomor 2 Kalian urutkan temperatur Dari yang paling dingin Ke yang paling panas Dalam satuan Celsius Nah, Miss juga akan memberikan contoh Untuk yang nomor 2A Di sini ada minus 8 derajat Celsius 8 derajat Celsius 0 derajat Celsius Minus 4 derajat Celsius Nah, sekarang kita Urutkan dulu Kira-kira mana ya Suhu yang paling rendah Mulai dari yang paling dingin Benar sekali Kita mulai dari minus 8 derajat Celsius Lalu Kita lihat masih adakah Nilai negatif Ada Masih ada minus 4 derajat negatif Setelah itu Masuk ke 0 derajat Celsius Setelah itu Sisa 8 derajat Celsius Nah, anak-anak Untuk nomor 2B, 2C, 2D Kalian kerjakan sendiri ya Nah, sudah selesai belum pengerjaannya Kalau sudah Kalian Hebat Dan ingat ya Jika sudah selesai Kalian tidak perlu foto Dan tidak perlu kirimkan ke guru kalian Karena ini hanyalah latihan untuk kalian Agar kalian lebih mengerti Tentang materi yang telah disampaikan Nah, bagi anak-anak yang ingin mengecek jawaban Kalian bisa melihat pada file yang akan mislampirkan nanti ya Sampai jumpa